Sudah 3 bulan lebih, warga desa Sukanagara kecamatan Sorayang, Kabupaten Bandung kesulitan air bersih. Warga harus berjalan lebih dari 2 km untuk mengambil air bersih di salah satu sumber mata air. Warga desa Sukanagara, tepatnya di RW 08 dan RW 09, mengalami krisis air bersih sejak 3 bulan lalu. Bahkan penurunan debit air pun terjadi pada sumber mata air di kampung setempat. Bahkan beberapa warga terpaksa harus berjalan kaki sejauh lebih dari 2 km menuju sumber air untuk mendapatkan air bersih, guna keperluan hidup sehari-hari. Akibat musim kemarau panjang ini, warga diharapkan dengan sumber mata air yang debitnya mulai menurun. Bantuan air bersih dari pemerintah setempat pun sangat dinantikan warga. Biasanya mata airnya itu penuh, sekarang menurun. Susah banget gitu. Sudah ada bantuan air bersih? Belum, belum ada bantuan. Belum ada yang kontrol juga, belum ada. Baru sekarang. Baru sekarang berapa kilo, Pak, untuk mengambil air? Kalau dari RW 08 cuma 1 kilo, kalau dari RW 09 diperkirakan 3 kilo, ada yang 4 kilo ke sini. Untuk memperoleh air bersih, tak sedikit warga yang mengambil air di sumber mata air ini pada malam hari. Sedangkan musim kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga September. Lezitya Prasajal, Bandung TV Terima kasih lhrmah.